Pemerintah Asia Afrika ke-60 ini saya menyuruhkan. Mari kita gelurakan kembali semangat Bandung. Mari kita lanjutkan perjuangan para pemimpin kita 60 tahun yang lalu. Kita harus meningkatkan saling pengertian dan mewujudkan perdamaian dunia. Segala bentuk kekerasan harus dihentikan. Kemerdekaan Palestina harus terus diperjuangkan. Pada tahun 2015 lalu, untuk pertama kalinya bendera Palestina berkibar di markas besar PBB di New York, Amerika Serikat. Mayoritas negara anggota PBB sepakat mendukung eksistensi Palestina sebagai pemantau non-anggota PBB. Amun mediasi dan konferensi tingkat tinggi kelompok negara di dunia seolah tak mampu merendahkan pergolakan yang terjadi. Konflik dan pendudukan sepihak Israel masih terus terjadi hingga wilayah Palestina terus menyusut dari tahun ke tahun. Korban pun terus berjatuhan. Palestina terus meminta agar negara dunia melakukan langkah nyata menarik penjajah dari wilayahnya. Sebagai tuan rumah KTT luar biasa Oki 2016, Indonesia diharapkan dapat mendorong negara-negara Oki untuk mengimplementasikan langkah konflik dalam upaya kemerdekaan Palestina serta proses perdamaian Palestina dan Israel. KTT luar biasa Oki 2016 ini sendiri diadakan khusus di luar agenda KTT regular setiap tiga tahun sekali. Pada KTT ini, 49 kepala negara dan pemerintahan yang hadir akan khusus membahas isu kemerdekaan Palestina sebagai bentuk solidaritas negara Islam.